Hai semuanya apa kabar salam sehat selalu ya siang ini Ilona Venus mau masak ayam aja ayam bumbu bali ini udah ketahuan ya kalau bumbu bali itu pedes nah ini saya khusus buatin bukan buat saya nih buat yang suka sambal suka pedes ini pakai ayamnya dua potong aja karena hanya untuk dua orang tuh cabenya kayaknya udah manggil-manggil dan melototin nih bumbu-bumbunya nanti lihat aja dicontekannya udah saya tulisin semuanya Oke siap-siap ini cabenya kalau mau saya sih lumayan banyak ya mungkin ada yang kurang banyak kali boleh ditambahin diajak saja mau saya blender dulu ini nanti mau saya blendernya asal aja kasar dret dret gitu kalau yang mau halus juga boleh saya suka agak kasar supaya ada sedikit teksturnya walaupun bukan buat saya sih nanti yang buat saya dipuang bijinya tetap aja saya blendernya asal kalau yang pintar ngulek boleh nih diulek nah ini udah di blender tuh seneng banget ada yang namanya blender kalau enggak waduh repot ya saya nggak bisa ngulek soalnya kayak gini nanti di oseng-oseng sampai mateng supaya nggak bau languk nggak bau apa tuh enggak bau mentah gitu ya masukin bumbu-bumbunya pakai serai pakai lengkuas terus pakai donjerup supaya harum kayaknya masa kalau pakai bumbu-bumbu ini harum ya tuh di oseng-oseng sampai dia mateng agak berubah warna gitu seperti numis biasa lah ya sekarang ayamnya saya undang untuk masuk ke dalam penggorengan diaduk nah ini nanti saya ungkep supaya meresap karena pakai ayam kampung ya jadi lumayan nih ngagodoknya agak lama supaya empuk kalau yang pakai ayam apa boiler atau ayam bejantan kayaknya proses godoknya lebih cepet karena kan enggak terlalu keras ya dagingnya gitu ini saya kasih bumbu dulu deh kasih kaldu bubuk terus sama sedikit garam yang mau tambah lada boleh saya enggak pakai lada lagi deh ini karena mau digodok kasih air secukupnya nanti di cek kalau dalam perjalanan menggodok udah empuk ya sudah kalau belum jangan lupa tambahin air ya ini sih agak lama nih karena ayam kampung oke saya godok ya digodok seperti biasa diungkep ya godok ungkep sama sampai dia empuk bumbunya jadinya agak mengering nah udah kayak gini udah deh udah boleh di ini nih udah boleh diangkat tuh oke bumbunya tadi kasar lama-lama jadi halus juga nih apa-apa deh ini udah udah siap disajikan tuh kayaknya udah saya juga udah tertarik nih tapi punya saya bukan yang ini nah kasihin bumbunya bisa dicolek sama nasi nih tuh biasanya kalau yang pecinta sambel nggak ikhlas kalau bumbu-bumbunya yang pedes ini ketinggalan nah supaya cantik dikasih ini deh bunga sedikit tuh kayak gini sih temen-temen cobain deh enak eh meresap banget bumbunya terus bikinnya juga nggak susah ya cepet cobain ya enak banget pedesnya disesuaiin thank you semuanya thank you for watching thank you 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 thank you